Sebentar lagi pemilihan kepala daerah akan segera dikilar Terlihat telah banyak politisi dan tokoh masyarakat yang menaptarkan diri untuk ikut serta berkontestasi dalam pilkada kali ini Tak terkecuali jumlah artis Indonesia ini juga menjadi bagian dari orang yang turut serta maju pilkada tahun 2024 Beruf Komof setiap penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut Berikut ini beberapa artis yang maju pilkada tahun 2024 Rano Karno Artis yang sudah malah melintang di dunia seni peran Rano Karno terbilang pada seorang publik figur yang sukses menitikar di dunia politik Diketahui aktor yang sempat familiar lewat seni tron sidul anak sekolahan tersebut Sempat menjadi wakil bupati Tangerang periode 2008 hingga 2011 Dan wakil gubernurban tentahu 2012 hingga 2014 Tidak hanya itu saja dirinya juga sempat menjabat sebagai anggota di PRRI periode 2019-2024 Lalu di periode selanjutnya dia kembali terpilih sebagai anggota di PRRI Kini rekan kerja mandana tersebut dipercaya menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta Periode 2004-2029 Mendampingi Pramono Anung Ia diusung oleh partai yang membesarkan namanya yaitu BDI Perjuangan Ramzi Pemain seni peran dan juga pembawa acara yang hingga kini namanya tetap mengundara Ramzi juga ikut serta meramaikan kontestasi pilkada tahun 2024 Ia mencoba peruntungan dengan maju sebagai calon wakil bupati Cianjur Jawa Barat Menurut itu yang beredar jikarkan kerja Irfan Hakim tersebut menampingi Muhammad Wahyu Firdian sebagai calon bupati Cianjur Atis yang disapa dengan abi Ramzi tersebut diusung oleh partai Nasdem dan Gerindra Sebelumnya suami dari Afi Basalama ini sempat mencalonkan diri sebagai anggota di PRRI dari partai Nasdem Akan tetapi gagal lolos ke Senayan Gilang Dirga Gilang Dirga Hari atau yang familiar disapa dengan Gilang Dirga Tak lain entah bukan adalah seorang pembawa acara kenaman tanah air yang turut serta terjun ke dunia politik Bahkan salah satu pembawa acara ajang penjaraan bernyanyi dangdut tersebut juga meramaikan pilkada tahun 2024 Suami daripada Adis Tivirsa tersebut maju sebagai calon wakil bupati Bandung Barat Mendampingi Didi Agusti sebagai calon bupati Gilang bersama pasangannya telah menaftarkan diri ke KPU Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 8 Agustus 2024 Pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung Barat ini diusung sama partai demokrat dan juga PKS Chris Dayanti Ibunda daripada Aurel Hermansaini merupakan seorang penyanyi yang cukup fenomenal sebelum pada akhirnya terjun ke dunia politik Setelah bergabung dengan PDI Perjuangan dia pun memutuskan mencalonkan diri sebagai anggota di PRRI dan terpilih pada periode 2019-24 Namun sayang sekali pada pemilu dari 24 kemarin artis glamur ini gagal melenggang kesenayan Kini pada pilkada tahun 2024, Mertua Tahali Lintar tersebut maju sebagai calon wali kota Bandung Didampingi Krishna Dewanata Proska sebagai calon wakil wali kota Penyanyi yang dikenal dengan penampilannya yang glamur tersebut mendaftar ke KPU Kota Batu pada tanggal 8 Agustus 2024 Pelantun lagu Aku Wanita Biasa ini disung oleh PDI Perjuangan dan Partai Nasdem Sahrul Kunawan Aktur yang sempat tenar lewat perannya sebagai Jun dalam senetron Jin dan Jun ini Pelagangan sudah jarang nombol di layar televisi Mengingat dirinya lebih fokus sama karirnya di dunia politik Ia diketahui menjabat sebagai wakil bupati Bandung Dan di pilkada tahun 2024, dirinya memutuskan untuk maju sebagai calon bupati Bandung Didampingi sama wakilnya Kun Kun Kunawan Menurut berita yang beredar jika suami Dina Mutiara Aziza tersebut diusung sama Partai Golkar BKS, B3, Hanora, Partai Umat, dan Partai Garuda